Ini yang mau gue review hari ini di Oto 888 SL300 Bawa kenangan banget nih buat gue nih Cangka makan, kita liat yuk Wah, liat Cocok banget nih dipakai di daerah kita, di Serpong Enggak sih, sebenernya bukan ini Tapi yang itu Halo, Dua Hai Keren dulu di introduction kan Pakai SL300, ya gak? Ternyata di review ini Ternyata di review ini Kenapa sih mau review ini bro? Kenapa ini? Karena dulu yang bawa-bawa ginian tuh yang tukang bersihin Eh, tukang bersihin sih Tukang-tukang Apa? Plumbing Plumbing Mario Bros Tukang plumbing gerumah segala macam di Australia Tapi gak se-keren ini sih Gak se-keren ini, karena mereka bakat terbuka di belakang Yap, banyak kan Nah ini Holden Yut, yes Kalau di Australia pengen yut HSV HSV Bener, HSV Holden Special Vehicle Yes, HSV Tapi ini udah di modif sih Ini standar Ini standar Ini standar Gak ada modif Ini malu Depan Normalnya ya, Australian car kayak gini lah Ini ketotong berapa ya bro? Ini buat tonton 2005 2005 Nanti gue udah balik 2005 Iya Nah kalau di Australia ya kayak di Amrik ya, ini muscle car Muscle car nya lah Lalu ada Commodore Wah itu gitu 45 ribu, 50 ribu, 60 ribu itu udah dapet V8 V12 4.000-5.000 CC Nah ini V8 nih Ini V8 V8 Ini V8 5.700 CC ini kali ya? Betul Betul kan? Betul Panjang luar biasa Berapa meter nih? 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter 5 meter Jadi kalau anak-anak kuliah Ya kira-kira studio kamu segini gede Bener gak? Bener 5 meter x 1,5 x 2 Atau hotel di Jepang Nah liat deh belakangnya Ini kalau di Australia bener-bener buat kerja nih mobil Tapi ya gak sekeren gitu sih Ini cakep sih Mungkin apa gue Udah sebelumnya kali ya? Ini keluaran terbaru nih 2005 Maybe Maybe Kalau di Ya yuk 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 Tapi ini udah carbon loh bro Ini keren loh Carbon Sorry kita lihat luar dulu ya Ini bukan carbon tapi Cuma stiker Oh mungkin di sininya ya? Di stiker ini? Di sini stikerin Oh di sini stikerin Maka gue bilang Aslinya gak ada Maka gue bilang kedo Sebenernya gue gak pernah liat ya gak ada carbon-carbon begini Nope Terus juga Spionnya Ya Di carbonin Yaudah dimodif Tapi Gokil ya Keren banget Cua Cua Lihat dalamnya Jerry Simple Australian Car Eh bro Gue dari sana Gila bau nya Australia banget Australia banget Bau bensin Bau Kepau bensin begini nih Bensin begini Bener-bener utility car banget mobilnya Ini buat gue pendek loh bro Pendek banget ya Buat orang Australia yang tinggi-tinggi Lu aja Udah hampir mentok Hampir mentok Walaupun lu ini tinggi Ini paling tinggi nih Ya hampir tinggi Tapi tetep aja Tetep aja Ini di belakang Basically udah gak ada apa-apa Kecuali buat taro Kacala Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak banyak Gak banyak Dan Gak ada Buat rokok ya Gak ada ya Gak ada di Power outlet Gak ada Gak ada sih kayaknya Ada satu Oh inside dalam Dalam Kita lihat Small control window di tengah Ini bener-bener simple Australian car Simple Australian car kayak gini Ini CD kalo gak salah ya Ini CD bisa Iya kan Ini car holder Ini CD ini Masih Blopung 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 Oh my God Tua banget 2005 nih 2005 2005 Gila Gila Ya Ini masuk kini lagi tinggal begini Ntar Doreng aja Ini apa ya Berarti ya Itu Indikator apa ya Menarik nih Kita memang mesti belajar ya Jadi oil sama battery Oil sama battery Iya Bener-bener working car sih ini Betul Lu mirror disini Ya Mirah kanan-kiri setnya disini Betul Mungkin nyalain ya Lira ya Boleh Kita nyalain Biar keliatan lampunya Oke Nyalain lamp kali ya Nih Ocelain car Simple Tapi powerful Powerful Jangan main-main kalo Nginjek ke sini ya Ya ini sih Gak Ini soft Tapi kalo masuk gue Kalo lu accelerate Kelar Kelar Pelan-pelan Dan ini belakangnya panjangnya Ini kayaknya 2 per 3 tuh panjang di belakang ya Betul Lihat ya Very simple Feature Very simple features AC Sisanya ya media audio lah CD Tapi lucu ya Belopung men Hahaha Ini udah dari sana ya Ini standar Standar kan Standar iya Tapi gue lucu nih Cavalier kali lagi Yeah Hahaha Aduh Nah ini mode set buat mirror samping ini ya Coba Kayaknya sih iya Kayaknya buat ini deh Karena kiri sini deh Karena pintu ketutup kita gak susah Tapi ini balik lagi buat Indikator oil dan battery Indikator dan battery Iya Ini gue mau coba sih Nanti buat konten Untuk di jalan Tapi tunggu hujan reda ya Karena hari ini kita shooting dari jam 12 Hujan gak berhenti Nah Stop Oh iya kita lihat compartment ya Parten disini Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak sih compartment Iya Ini powernya untuk Power apa ya Menarik nih Itu nih Mbak Menarik nih Iya Yang namanya juga Orang Titip ya Titip Nah ini juga Belakangnya lumayan sih Buat taruh-taruh barang dikit Iya botol Hahaha Kayak sepil truk di pantur aja Jadinya Lihat bro Asik bro Ini bring back memory sih Iya Kalau bule Kalau kita salit Ya rasa dia kocolin Hahaha Yuh Hahaha Oke kita lihat belakangnya yuk Iya 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 Ini antenanya ini Antena depan sir Panjang ya Lu bayangin nih Kalau di Australia kan speed limit 100 Iya Ini Goyang-goyang 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 Nah ini yang menarik perhatian gue belakang Bayangin Ini sebenernya cocok sih Buat Mobil Erwin sama Ian Buat shooting Buat shooting Kenapa? Karena pas hujan Ini kita buka Berat banget Dan Ini buka dari sini Buka dari Dalam Yes Ini berat banget Berat banget Berat banget Gila Nah Lu bisa shooting dari sini Ya kan? Kalau shooting Tutup 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 Jadi kalau shooting gue mobil Bener gak? Iya Dari sini keren banget Buat strolling Buat strolling keren ini Iya Kalau pakai motor kan kurangannya bro ya Iya 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 Mungkin kalau gue Gue mau dif Tambahin AC di belakang Jadi kalau gak di Pipas Pipas AC Mini table Iya Botol Bisa buat camping yuk piknik sih Bisa Iya Dan kalau gak dibukain pintu mobil ini di rumah Lu bisa tidur di belakang Iya 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 Karena ini lihat ya Kalau hujan aman bro Aman Lu lihat ini Ini Gue aja 180 Di sini Wow Tutup Tutup deh Hahaha Wah gede lu Kuat ini mobil Kuat banget duduk sini kita berdua kuat Wah gue sih Jangan ini Hahaha Ini memang kuat banget memang Hah Coba aja duduk Don't worry Oh iya lu Kuat banget 300 sok jebol ya Hahaha Gila Man I'm big Come on Kita combine Ya 150 lah ya Hahaha Plus 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 150 kilo plus 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 Gila Well ini Jujur mobil yang Buat collector Collector ya Collector Collector hobbies Tapi kalau di Australia ini Biasanya dibuka Ada yang belakang dibuka ya Biasanya buat bawa anjing Bawa anjing Taruh peralatan Yes Tapi ya Well Kalau you guys suka sebagai Jadi bahan koleksi Ini bisa dikonsider sih Bisa dikonsider Karena Wah Ini sih bener-bener not a car you see everyday sih Nah ini Berapa unit di Indonesia bro Dikit kan Eh Jujur gak tau Dan baru lihat kali ini 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 satu satunya Ini pertama kali gue lihat Jujur aja Yes Nah ini Balik lagi belakangnya Sudah di Modif sama dia disini ya Jadi carbon aja Ya di oref carbon aja Tapi jadi beda sih Jadi beda Well once again Buat gue nih Mobil yang membawa memori Yes Karena gue gede di Australia Balik lagi nih Berapa cc tadi 5700 V8 V8 Dengan house power 382 Terus setiap punya Dia torsi 50 Nm oke lah Dan bayangin Kalau lu tutup disini Lu parkir Gak ada kamera di dalam loh Enggak Jadi harus hati-hati banget Kebayangin ya Panjangnya seperti apa Oh my god Hahaha Tapi balik lagi Kalau kamu adventurous Ya you can consider Bisa di consider Yes Thank you for watching Thank you Jangan lupa Masih banyak lagi kayak Mobil yang akan kita liput Harus Dan gue naksir banget yang depan SL300 Mungkin akan kita Review juga Soon Ya Thank you once again Jangan lupa untuk follow IG-nya Oto8888 Yes See you on the next episode Bye